Halo guys, kali ini aku bakal ngasih tau tempat top up diamond yang paling murah, terpercaya, dan juga cepat. Dimana lagi kalau bukan di donkey.id. Tentunya kalian gak cuma bisa isi diamond Mobile Legends Bang Bang, tapi kalian juga bisa beli paket e-read dari diamond Mobile Legends Bang Bang di donkey.id. Gak cuma diamond, kalian juga bisa langsung beli weekly diamond pass disini. Caranya gampang banget, kalau kalian mau top up diamond, langsung aja masukin ID kalian, serta server kalian. Kalau kalian gak tau ID dan juga server kalian, langsung aja kalian cek profil kalian, masukin angka-angka yang ada disini untuk ID-nya, dan server yang ada di dalam kurung. Lalu pilih paketan diamond yang mau kalian beli. Banyak banget yang murah dan banyak banget potongannya, cuma di donkey.id. Setelah kalian tentukan berapa diamond yang mau kalian beli, pilih metode pembayarannya. Kalian juga bisa memasukkan kode promo ketika kalian memilih pembayaran yang ingin kalian gunakan. Kalau ngomongin payment metode, ada QRIS, ada dana, GoPay, BCA, Shopee Pay, e-wallet, semuanya ada. Pakai virtual account bank juga ada. Bahkan kalian bisa top up donkey.id di Alphamart, Indomaret, dan juga Alphamidi. Dan buat kalian yang mau bukti pembayarannya dikirimin ke WhatsApp, pastiin kalau nomor WhatsApp kamu itu aktif dan bisa menerima message dari WhatsApp-nya donkey.id. Setelah kalian sudah memilih berapa diamond yang kalian mau beli, payment metodenya, dan meng-input nomor WhatsApp kalian, langsung aja kalian konfirmasi top up di donkey.id. Gak nyampe 1 detik, pembelian dari diamond kamu sudah bisa dinikmati di in-game. Jadi jangan lupa untuk beli diamond di donkey.id. Selain bisa beli diamond, sebenarnya donkey.id juga bisa bayar tapera, bayar pajak, bayar listrik, bayar semuanya. Semuanya, semuanya pokoknya di donkey.id. Halo budum, sebelum mulai video ini, seperti biasa gue dari kemarin ngeliat ada timecode-timecode. Jadi gue langsung ingatin aja buat jangan lupa untuk top up di donkey.id. Dan ini recap untuk minggu 9 hari yang kedua juga. Ini kebetulan banget lagi gue dari hari yang kedua, misi MPL. Terus baju gue begini. Ini baju collab season 13 ya kalau gak salah ya. Dan melihat klasmen regular season yang dimana RRQ bakal tetap ada di pucuk. Efosnya di bawah, waduh. Ini kayaknya ya rivalitas atas bawahnya cukup menarik. Tapi ya pergeseran emang terjadi ya. Karena kebetulan di minggu 9 hari yang kedua ini, RRQ menang melawan tim Liquid ID. Match of the day-nya. Match of the season juga gue bilangnya. Karena emang dengan menangnya RRQ yaudah mereka ada di pucuk gitu loh. Di papan tengahnya ya emang kalau kita lihat dari Geek Fam ya. Yang menang lawan Efos Glory dengan skor 21 di match pertama. Match kedua juga RRQ menangnya 21 lawan tim Liquid ID. Match tiga, Fanatic Onyx nih. Yang kayaknya udah mulai cukup meyakinkan ya untuk back on track. Karena emang kebetulan kemenangan mereka kemarin itu bener-bener menunjukin kayak superior banget untuk gameplay mereka. Menangnya lawan Alterigo juga 2-0. Jadi menandakan bahwa memang ya apakah ini menjadi sinyal gitu loh. Bahwa buat sekarang Fanatic Onyx nih harus diperhatiin. Apalagi udah mulai dekat-dekat babak playoff gitu loh. Dan seperti biasa untuk recap kita bakal memilah ya. Satu demi satu gamenya apa yang terjadi di match pertama, match kedua, match ketiga. Kita start dari Efos Glory lawan Geek Fam. Efos Glory ini di Blue Sides membawakan Khalid, Ellis, Goldlane, Idit, Hayabusa dan juga ada Vexana. Sementara Geek Fam membawakan Matilda Alva. Lalu ada Nathan, Valentina dan juga ada Tamus. Ini sebenernya kalo ngomongin dari Geek Fam kayak mereka mau nunjukin juga sih efisiensi lainnya. Kalo ngomongin soal fighter kayak Tamus. Gue juga cukup penasaran sih apakah nanti Tamus ini bakal jadi salah satu opsi yang bagus juga ketika beradaan dengan Khalid. Karena disini lumayan efisien. Buildnya juga build yang kayak War Axe dan juga Queen Swings. Tapi gue jujur lebih penasaran kalo nanti buildnya kayak Thunder Belt, Queen Swings. Itu bakal jadi kayak gimana tuh untuk Tamusnya. Karena seperti yang kita tau, untuk Thunder Belt sebenernya cocok gak cocok sih. Tapi ngomongin ya Basic Attack karena Tamus mainin Basic Attack harusnya cocok ya buat Thunder Belt. Dan disini, ini kayak mau nunjukin aja sih. Yang habitnya Efos Glory yang biasanya mereka kalo lagi lose condition itu mereka ngelakuin defense. Mereka nahan dulu ya kan. Walaupun ada Lord atau Lordnya didapatin sama musuh. Mereka lebih memilih untuk high ground defense. Tapi untuk di match ini, jatuhnya mereka ngelakuin sebuah teamfight over extent. Yang lumayan beresiko. Yang pertama disini Efos berdua nih untuk nge-clear. Anavel Dreams. Ini dua-duanya show. Yang menandakan kalo bottom lane ini udah pasti bakal kosong untuk hero badannya. Jadi yaudah, gig langsung start nih Lordnya. Dari teori attack defense yang sering kita mention lah. Kalo ngomongin soal lane jauh. Kalo ada yang nge-clear yaudah. Kemungkinan besar Lord pasti bakal diganyang gitu loh. Dan karena bukan hero rotasi ya. Dari Hayabusa dan juga Idit. Otomatis gig langsung ganyang Lordnya. Lordnya didapatkan secara gratis atau cuma-cuma. Dan disini sebenernya ya Efos coba buat ngeluarin beberapa ultimate lah. Tapi sangat disayangkan ya. Ketika beberapa skillshotnya miss. Ternyata Efos masih mau ngelanjutin teamfightnya. Mereka mau over extent. Nah ini merugikan banget. Karena emang posisinya disini walaupun Vincent tumbang. Tapi pertukarannya gak begitu adil ya secara kuantitas. Tertukarannya ada Brands. Ada Klaukun. Juga Anavel kayak dibikin gemsa balik jadinya. Nah ini dia. Yang biasanya Efos Glory tuh kalo misalkan musuh dapetin Lord yaudah mereka mundur. Mereka kayak ngelakuin defense dulu di high ground. Tapi dengan mereka yang nabrak Lordnya. Ya kan? Nabrak Lordnya. Nabrak di Lord. Ya pas kebetulan juga Geekfarmnya coba buat tarik ulur. Karena mereka juga punya Matilda. Ada item Flask of the Oasis. Ada shield juga. Ini ngebuat ya Geekfarmnya jadi makin lebih gampang buat tarik ulur. Jadi emang kalo ngomongin soal rank game seperti biasa ya. Karena recap tujuannya buat ke rank game juga. Reminder. Kalo emang musuh kalian udah dapetin Lord. Dan emang pemegang retributionnya masih jauh. Emang better pulang aja sih. Dibanding kalian malah tiba-tiba open inisiasi. Yang jatuhnya ngerugin tim kalian. Game pertama dibenangkan sama Geekfarm. Score 1-0. Di game yang kedua. Evos ada di Blue Sides. Mereka membawakan Khalid lagi. Cuma bedanya sekarang sama Vexana, Julian, dan Harid. Jadi 3 magic damage. Dan ini Psychotsnya dengan Khalid. Buildnya tuh physical damage. Jadi emang bener-bener damage physicalnya luar biasa. Cuma dari Khalid. Tapi ngebawain Tigreal juga nih. Biar area of effectnya gak bener-bener cuma satu doang gitu loh. Dari Julian atau dari Khalidnya doang. Tapi dari Tigrealnya juga ada. Sementara Geekfarm membawakan Valentina 1-1. Dan ada Helcurt juga nih. Wah lu bukan Baloi. Tapi emang ya lagi-lagi Baloi juga disini ngebawain Helcurt. Bersama dengan Alpha dan juga Terisla. Untuk Geekfarm. Namun. Sangat disayangkan sepertinya efisiensi dari Helcurtnya tidak begitu maksimal ya. Ketika beranjak ke high ground. Dan ini dia yang tadi gue mention ya. Kalau ngomongin soal gameplaynya Evos. Kalau emang kalian punya gameplay yang kayak gini nih. Yang defensive. Yang maunya mainnya nunggu gitu loh. Sebenernya ada juga nih yang ditunjukin sama Evos Glory disini. Karena emang game 2 dipegangnya sama Evos Glory. Tapi kita ngomongin misplaynya dulu nih. Yang sebenernya lumayan huge gitu loh. Lumayan besar. Sebenernya ngomongin posisi aja sih. Karena disini posisinya minion dari top lane-nya Geekfarm pasti bakal ngepush kan. Karena mereka jatuhnya minionnya banyak banget. Dan disini branch show ketika psychorchnya jauh. Ketika unavailnya juga jauh. Dan disini ada sinyal. Bahwa ternyata Evos ngebuka Magic Sentry. Dengan dibukanya Magic Sentry. Otomatis berarti kan ada orang disini. Geekfarm ngebaca makronnya. Baloisky mungkin yang ngelakuin callnya juga ngebaca movement ini. Karena lihat nih. Pasif dari Baloisky nya emang berkurang disini posisinya temen-temen. Kalau mungkin temen-temen notice ya. Yang di deket logo Evos Glory itu yang di atas kiri. Dan seketika. Ketika udah dapetin informasi. Bahwa memang ada yang mengaktifkan Magic Sentry. Yaudah. Temen-temen dari Geekfarm tuh langsung coba buat ganyang hero dulu. Nah. Ganyang hero. Psychorchnya belum siap teamfight. Anavelnya juga belum siap teamfight. Yaudah. Ini otomatis lordnya kan dengan kemenangan kuantitas. Pasti bakal dipegang sama Geekfarm gitu loh. Kita cepetin sedikit ke depan. Karena poinnya ada di depan ya temen-temen. Ketika temen-temen dari Evos Glory mencoba untuk lawan defense. Ini dia defense-nya. Yang tadi udah gue mention sebelumnya. Jadi ya Geekfarm karena emang masih ada inner turret ya. Yang harus dihancurkan. Mereka fokusnya jadi kesini. Dan Evos emang sengaja ngebiarin lordnya masuk ke dalam gitu loh. Cara defense-nya emang bener-bener maksain. Biar nanti lordnya pokoknya ditahan sama wave minion. Tapi ketika sebelum melakukan clear terhadap lord. Yang mereka tuju emang disini. Memaksa cadera ngeluarin skill-nya. Di blosin dibuka. Tapi cadera-nya juga udah gak punya needles of flowers. Udah gak punya skill imun. Dizoning sama psychots juga. Lordnya yaudah disini baru dipegang nih sama dreams. Sehingga ketika Vincent dan Veldora tumbang. Wah ini defense-nya bagus. Mereka gak overextend juga di game yang kedua. Jadi kayak mereka belajar dari kesalahan game pertama ya. Dengan mereka maksain fight. Terus juga kalah dari segi kuantitas. Kalah kualitas juga karena musuhnya dapet lord. Ya otomatis itu ngerugiin banget. Dan karena kemenangan di teamfight tadi. Di area mid lane ya. Itu kan gak ada hero badan nih. Ya Geek Farm juga kan ngebawainnya Helcurt Roamer. Yang notabene juga damage dealer. Jadi ketika udah hilang dua frontlinenya. Divas langsung ngeganyang nih. Ya emang formasinya solid banget. Mereka maksimalin banget hero-hero badannya. Kayak ada Tigreal, Kali. Terus juga Julian jatuhnya fighter disini. Ketika Baloynya udah ngeluarin ultimate. Yaudah mereka langsung ganyang hero depannya. Pointer pentingnya emang. Kalo misalkan kalian mau ngelakuin defense di high ground. Kalo kalian pede ya lakuin aja gitu loh. Apalagi kalo kalian dalam posisi kayak gini nih. Masih ada dua base turret. Yang melindungi yang kalian gitu loh. Jadi fokusnya ke base turretnya dulu. Buat clear gak masalah. Yang penting nanti lordnya jangan sampe masuk lingkaran dari base-nya dulu. Karena ketika Evos tadi nahan wave mid-nya dulu. Baru mereka urusin bawah. Itu dalam momen ketika ya emang temen-temen dari Geekfarmnya udah gak bisa perang lagi. Jadi hero depannya udah mati. Ya Geekfarmnya juga jadi korang-korang anda ya. Karena kalah jumlah. Tentang hasil yaudah dipaksa endgame sama Evos Glory. Game-nya pun jadi satu sama. Lanjut ke game yang ketiga. Evos masih di Blue Sides. Mereka bawain Poviosti Grill, Cloud, Funny, dan juga ada Vexana. Sementara Geekfarm itu ngebawain Nolan, Idit, Aurora, Nathan, dan juga ada Hylos. Ini Baloy lebih dapet nih kayaknya feel-nya buat pick kedua high loss-nya ya. Karena untuk Wpick-nya bisa dibilang emang masih belum dapetin feel-nya buat ngebawain high loss, nahan damage-damage-nya. Sampai akhirnya disini temen-temen dari Geekfarm dapetin momentum-nya nih. Karena kalau temen-temen sadar, disini Evos udah unggul 5.400 goal. Ini goal tit yang menurut gue di menit 14 lumayan dong. Dan Geekfarm, seperti biasa, mereka tuh selalu ngelakuin sesuatu yang menjadi kebalikan dari siapapun. Lebih tepatnya bukan apapun. Dari siapapun lawannya ketika berada dalam winning condition. Ya kita tau lah kalau rumus winning condition ya. Biasanya ketika lordnya di atas, yang menang tuh bakal pegang bawah. Tujuannya untuk nge-pick off siapapun yang nanti bakal nge-clear nih minion yang ada disini. Tapi ternyata berbeda dengan kehadiran dari Geekfarm. Yang mereka memilih untuk secure bagian top lane-nya, secure bagian lordnya. Dan ketika emang mereka coba untuk ngelakuin inisiasi ya. Ketika branch muncul, mereka bener-bener keep di atas. Mereka bener-bener stacking di atas. Pokoknya apapun yang terjadi, mereka tahan akses dari Evos ketika menuju ke lord. Hingga akhirnya disini, lihat Baloisky-nya cari orang. Karena mereka tau nih, kalau misalkan Evos di bawah. Pas banget, Anavel-nya masih clear. Di area bottom lane, Baloisky-nya coba buat manfaatin attack defense-nya Evos yang emang belum siap untuk defight. Dan Cloud-kun-nya di zoning. Dan disini abu juga bagus banget. Dia nahan psychotes, dia nahan dreams. Dengan fragil glissier juga. Efek magic damage-nya bikin meledak ya. Tiba-tiba langsung sekarat semuanya. Lagi berharapnya ketangkep nih sama Vincent. Karena emang Vincent-nya nge-camp ya. Tujuan dari assassin seperti biasa. Dia pasti ngincer si Marshman atau midlanernya. Tapi karena midlanernya jauh, yaudah yang deket aja nih. Apalagi pake winter crown. Nah, novel-nya jadi ya gak bisa join fight lah. Gak bakal bisa dapetin apapun. Karena tadi dia masih clear bawah, masih repot sama minion juga. Niatnya mungkin pengen slow push. Tapi ketika slow push-nya digagalkan. Dengan geek farm yang nganyang orang ya. Main front to back. Tiga tumbang yaudah ini bakal jadi free lord. Jadi seperti biasa teman-teman. Kalau emang teman-teman mau coba buat maksimalin keuntungan. Ketika emang teman-teman lagi rugi. Keuntungan tuh dalam tanda kutip ya. Emang menang hero aja. Menang hero buat fight gitu loh. Kayak contohnya disini ada Hylos, ada Edith. Terus ada Aurora. Wah itu kalau misalkan dipaksa war 5 kan strong banget tuh. Apalagi ada Marshman nih. Sementara lawannya kan ya Marshman-nya juga. Marshman yang emang harus jamin ke belakang. Jadi otomatis dengan pas banget nih replay ini. Dengan emang Balewski memisahkan Klaukun dan juga Brans. Apalagi aboynya juga berani main depan. Bareng sama Cadera. Otomatis itu ngebuat Big Farm jadi mendapatkan kemenangan. Dengan kerugian awalnya 5000 gold. Tiba-tiba jadi lunas. Lord didapatkan. Gold pun swing. Big Farm menang 2-1. Kita beralih ke. Ya menurut gue. Gue harus jujur sih. Ini adalah. Match of the Season. Atau match terbaik season ini. Ya mungkin sampai dengan Minggu ke-9 hari yang ke-2 ya. Gue gak tau nanti apakah di Minggu ke-9 hari yang ke-3 akan ada Match of the Season versi yang berbeda. Karena dilihat dari tim Liquid ID di game yang pertama. Yang membawakan Link Angela combo. Lalu ada Chow Roamer EXP-nya. Ada di High Loss. Dan juga ada Harith. Sebagai gold laner. Ini membuat emang tim fight jangka panjangnya tim Liquid strong banget. Apalagi ada Angela sebagai midlaner. Sementara RRQ di red side itu membawakan Faramis Garot Kaca, Roger Jungle, Bruno dan juga ada Puvius. Dan ini adalah Link Angela yang otomatis. Siapapun yang berada di lane jauh atau ya ketika lordnya di atas berarti lane jauhnya di bawah. Begitu juga kebalikannya teman-teman. Sebenernya dalam kondisi seperti ini, mungkin kalian harus sadar kalau siapapun pemegang lane jauh. Mau itu Angela, mau itu Link. Pokoknya kalau bisa, jangan biarkan yang clear lane jauhnya ketika kita lagi dalam keadaan kalah melawan Link Angela. Itu hero yang sendirian atau hero yang bener-bener gak punya backup. Karena disini posisinya seperti yang teman-teman tau ya, Link dan Angela ini kan cepet banget rotasinya. Ditambah lagi ya kita tau lah, Angela dia global presence juga, kehadirannya bisa dari mana aja. Apalagi disini teman-teman dari tim Ligit ID udah notice kalau RRQ emang lagi berempat di top lane. Mereka dari RRQ emang pengen coba buat kuasain area lordnya, tapi di satu sisi bottom lane-nya lagi di push. Yang otomatis membuat ya Suh Tsu Jin notice juga kalau dia harus ngakuin defense. Tapi karena dia defense-nya sendirian, lihat Link Angelanya langsung connect. Ya udah otomatis Suh Tsu Jin-nya pasti bakal di pick off. Jadi emang cara terbaik untuk ngelakuin defense ketika emang kalian melawan Link Angela adalah bermain dengan formasi 3-2. 3-nya di lord mungkin buat kating, 2-nya pokoknya di bawah. Jangan biarin ada yang sendiri di bottom lane karena yang terjadi nanti bakal kayak begini kayak Favian dan juga YSKL yang langsung pick off. Sehingga tim Ligit ID ya maksimalin aja. Ketika emang RRQ-nya lagi miss posisi, gak ada formasi 3-2, yaudah Link Angelanya langsung superior disini. Dan alhasil dengan di pick off-nya pemegang Retribution, ya tim Ligit ID juga dapetin lord-nya secara gratis. Jadi emang kalo kalian main Link Angel lah, ya manfaatin tuh lane jauh kayak tadi apalagi kalo lawannya sendirian. Tapi kalo kalian lawan Link Angel lah, sebisa mungkin kalian jangan pake formasi 4-1. Karena itu akan mengancam sekali lane jauh kalian karena bisa di pick off nantinya tiba-tiba. Lanjut, masih di match kedua, ini game kedua juga RRQ di Blue Sides ya. Dia bawain Povius, Iritel, Alpha, Yves, dan Mosbik. Eh sorry, Mosbik, Mosbend Hero. Chip. Dan ini kayaknya superiornya dari Chip ya, emang dia bisa urusin lane jauh sih. Dia roamer tapi dia bisa nge-clear lane jauh juga. Yang sama kayak gini nih, nge-clear lane jauh nih. Karena emang posisinya, liat tuh, empatnya di bawah ya. Modal badan Povius, modal area of effect dari Yves. Chip-nya di atas tuh kalo temen-temen notice tuh untuk mapping-nya. Sementara tim Liquid ID ngerespon dengan Gatot Kaca Joy, Wanwan, Lo Yi, sama Chou Roamer. Sebenernya tujuannya atau idenya dari Gatot Kaca ini kan udah pernah dipake ya sama Aran juga. Waktu ketemu sama Alter Ego. Ya tujuannya siapapun yang ada di portalnya chip ya nanti bakal diloncatin gitu sama Gatot Kaca. Cuma karena kalah rotasi ini disini nih. Apalagi chip-nya pegangin lane jauh. Wah ini repot nih. Ini emang kalo kalian lagi rank ya. Karena rank kayaknya jarang tuh nge-ban chip. Kecuali mungkin udah kayak gua gitu loh yang OTW Glory bentar lagi. Harusnya ya chip-chip kayak gini tetep sih bisa mainin 1-4 kayak gini formasinya ya. Empatnya disini, hero badannya XP. Midlanernya bisa nge-poke-nge-poke juga. Nanti ya kayak Marsman-nya juga bisa sih ngebantu nge-poke juga. Karena pas banget nih timingnya ada Lord. Ya kan? Bawa pasti nge-lord dong. Yang Widdy juga dapetin informasi nih kalo RRQ nge-lord. Ya ketika bawahnya nge-lord. Atasnya coba buat clear dulu. Tapi mungkin kayaknya mereka gak expect bahwa nge-lordnya secepat itu. Ada e-retail, ada alpha. Terus idoknya langsung buka portal. Ini nge-belin sih. Ini nge-belin. Ya yang namanya juga chip ya. Dia bisa manggil temen-temennya. Yang berisik tuh nge-cash. Ya tapi emang gimana pun pokoknya chip nge-belin lah. Makanya ban aja temen-temen kalo lagi ngerank ya. Karena chip ini bisa ngelakuin banyak hal. Dia bisa open map. Early game juga bisa rusul-rusul. Regennya juga cepet. Tinggal makan keripik. Nanti pas udah mid-game sampe late game kayak begini dia bisa main 4-1. Untuk rotasi makronya pokoknya bagus lah buat chip. Jadi ya kesan terpentingnya jangan lupa untuk ban chip ya. Dan kesan terpenting juga gamenya dipaksa ke game yang ketiga. Jadi satu sama. Lanjut ke game 3. Tim Ligit ID di Blue Sides membawakan Yif, Link, Angela lagi. Cuma bedanya sekarang pake Garot KCXP9 sama Ruby Goldlane. Sementara RRQ di red side bawain Nathan. Lalu ada Faramis, Bane, Hylos, dan ada Franco Ido. Yang emang hero power banget. Sebenernya kalo ngomongin di klip ini. Yang pengen gua spotlight itu trade-nya. Jadi emang RRQ walaupun udah gak punya damage dealer. Tapi mereka masih mau nge-trade gitu loh. Walaupun disini udah all in. Aaron Chicky yang diganyang. Tapi dibalikin. Terus kayak karena Skylernya udah purify. Udah entropy juga. Dia kan udah pasti kayak bakal di target banget nih. Karena Aaron Chicky masih punya flicker. Widdy juga masih punya flicker. Ya di sini Skylar tertangkap. Kena juga. Cuma sayangnya emang RRQ keluar dari areanya si YSKL. Ketika YSKL buka ultimate nih. Semuanya keluar dari kotaknya. Tim Ligit ID. Yang otomatis ngebuat disini gerakan dari RRQ juga bisa counterplay. Karena ya otomatis YSKLnya jauh untuk nge-backup. Faviannya juga Skylar. Dan walaupun Skylar tumbang. Tapi Aaron Chicky sama Arran gak bisa pulang disini. Jatuhnya walaupun RRQ tumbang gold lanernya. Tapi mereka tuh gak mau trade-nya jadi sia-sia. E-Dog daeran masih ada Immortal. Karena emang all-innya ke Skylar. Sutsujin juga di light game. Udah punya damage. Karena Bane emang hero light game juga teman-teman. Dia fighter yang emang stabil di teamfight objective lord ya. Dan ditambah ada Faramis gitu loh. Jadi teamfight jangka panjangnya. Damage spamnya juga oke banget. Dengan menang jumlah. Ya otomatis mereka bisa dapetin lord. Tapi seperti biasa. Arran Q tau gold leadnya team liquid. Itu masih jauh banget diatasnya. Walaupun di menit 26. Walaupun jujur gak ngaruh. Tapi emang disini mereka menang jumlah. Jadi ya selalu. Dengan menang jumlah. Kalian bisa pake lord. Untuk jadi bait. Baitnya apa? Baitnya ya biar nanti team liquid ID maju. Yaudah. Kalian makan hero satu-satu gitu loh. Kalian makan. Kayak contohnya YSKL dulu gitu kan. Ketika YSKL tumbang. Immortalnya pecah. Dia gak punya apa-apa lagi. 75 retik tumbangnya. Yaudah ini otomatis. Dari yang 3 lawan 4. Jadi 2 lawan 4. Kuantitasnya kalah terus. Sehingga membuat. Arran Q jadi makin nyaman nih. Untuk ambil lordnya. Karena Favian juga udah keluar ultimate. Jadi gak bakal mungkin. Ada kesempatan Favian bisa nyuri lordnya. Karena mereka menang jumlah juga. Dari Arran Q. So. Walaupun kalian kehilangan gold laner kalian. Jangan lepasin fightnya. Apalagi kalau kalian ngerasa. Ya kalian tetap bisa makan depan. Tetap bisa dapetin trade killnya. Walaupun gak ada Marshman. Selama mungkin. Masih ada damage yang bisa diberikan. Masih ada jungler yang kayak Bane. Yang punya physical damage. Pokoknya yang bisa ngekill. Kalau bisa trade terus. Jangan tiba-tiba disengage. Apalagi kalau emang hero kalian. Hero-hero badak kayak misalkan. Ya. High loss. Terus Franco juga. Terus ditambah lagi ada Bane. Ini light gamenya strong banget. Karena kalau ngomongin team fight jangka panjangnya. Ya temen-temen bisa lihat sendiri. Light game. Kalau punya Marshman emang itu tempatnya Marshman. Dan pokoknya. Ini game terbaik. Menurut gue. Sepanjang season 14 ini. Cuma gue gak tau nanti di play off. Dan anyway. Congratulation buat RRQ. Karena mereka gak cuma upper mereka. Tapi mereka jadi juara regular season. Skornya juga 2-1. Melawan tim Liga tadi. Match 3. Alterigo melawan Fanatic Onyx. Ini Alterigo di Blue Sides. Membawakan. Link. Ruby Goldlane. Lalu ada Terisla. Valentina. Dan juga Kufra. Sementara Fanatic Onyx. Ini ngebawain Hayabusa. Idit. Beatrix. Luoy. Dan juga ada Barats EXP. Ini resi emang. Kayaknya hero power juga sih. Dia bisa maksimalin. Barats juga. Di EXP lane. Hero badan juga. Tapi yang pengen gue note disini tuh. Sebenernya. Emang gak ada yang bisa ngebadanin. Damage dari Fanatic Onyx. Ketika Alterigo. Dari Ruby sama Terisla nya. Buildnya ke War Axe. Ya. Sebenernya mungkin salah satu dari mereka. Harus ada yang bikin Queen Swings dulu. Atau bikin item defense dulu. Karena ini bakal ngebuat. Owen nya jadi susah buat inisiasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua. Kalau kita ngomongin soal Fanatic Onyx. Ya bukan Fanatic Onyx sih. Kalau emang 30 detik sebelum Turtle. Itu mereka gak memicu. Battle spell. Atau ultimate. Atau utility lah pada intinya. Disini ya temen-temen bisa liat. Keyboy. Di belakangnya ada Kairi sama Sans. Owen ini kalau gak flicker. Kemungkinan besar terpastu bakal dimakan. Dan flickernya itu pas banget. 15 detik sebelum adanya Turtle. Jadi ya ini. Memudahkan Fanatic Onyx lah. Untuk mendapatkan objektif. Kayaknya gak cuma di Turtle sih. Kalau misalkan emang kalian mau maksimalin. Ya chance ke tadi ya. Untuk maksain flicker musuh. Di Lord juga harusnya gak akan jadi masalah. Karena malah bagus ya. Jatuhnya nanti kalau musuh gak punya flicker. Ya kalian bisa ngeganyang gitu loh. Dari depan. Mainnya front to back. Kayak disini posisinya. Temen-temen bisa liat. Tuh. Kairi diganyang. Walaupun tertangkap. Tapi dia tetap dapetin retribution. Dan karena gak punya flicker lagi. Yaudah Owen pasrah di depan. Ngebadanin doang. Nino juga karena bikin War Axe. Tadi yang gue bilang. Sama kayak Heiss. Item pertamanya. Jadi gak ada badan. Fanatic Onyx yaudah ngeganyang aja terus. Karena gak ada badan sama sekali. Damagenya juga masih minim di early game. Cuma Roundel yang selamat. Dapetin 4 kill. Dapet Turtle. Dapet mid lane. Turet. Wah itu keuntungan yang berlipat ganda. Cuma gara-gara satu hal temen-temen. Cuma gara-gara flickernya Owen dibuang. Sebelum Turtle. Dan emang kebetulan Turtlenya dapet ya. Sama Fanatic Onyx. Jadi snowballnya gak berhenti gitu loh. Dari yang dapetin depan. Owen juga tumbang duluan. Dimakan sama Reiss. Dibatalin inisiasinya. Karena gak ada Tyrant Reiss juga kan. Tadi pas tertangkep. Otomatis ngebuat Kyrie-nya free. Buat Retribution. Dan jadinya pressure-nya gak berhenti gitu loh. Dari kubu Fanatic Onyx. Mereka dapetin game pertama. 1-0. Dan point killnya 15-0 temen-temen. Itu Altrigo bener-bener gak dikasih 1 kill pun di game yang pertama. Ini kalau bisa dibilang match dolar merah juga boleh. Ini pembantaian soalnya. Lanjut untuk game yang kedua. Altrigo masih di Blue Sides. Mereka membawakan Chou EXP. Angela Romer. Midlane Yif. Ling. Jungle. Dan juga ada Bruno di Goldlane. Ada yang aneh? Tentu ada yang aneh. Mungkin kalian akan protes kalau ngomongin soal bagaimana badannya. Siapa yang akan menerima damage dari Hayabusa. Lalu mungkin Beatrix dan Kaja. Ketika memang disini. Ya mau gak mau ya. Emang badannya cuma ada di Nino. Dengan Chou EXP lane. Sementara Fanatik Onik itu mainnya front to back. Main pick off. Mereka ngebawain Hayabusa. Faramis Kaja dan Beatrix. Ini ya trio kombonya Evos Glory lah. Kalau bisa dibilang dari season 11. Itu emang mulai dipopulerkan oleh mereka ya. Dan ngebawain Idit juga nih. Dengan hero badan tambahan ya. Jadi gak cuma Kaja gitu loh. Di depannya dari Fanatik Onik. Dan disini poin terpentingnya adalah. Emang karena cuma alter ego-nya. Yang minim badan. Yang minim hero tank. Jadi ya Chou itu cuma jadi sesuatu hero yang bisa buka map. Tapi ketika Nino-nya buka map. Dan ketemu sama Keyboy. Apalagi tertangkap di depan mata. Dengan Devan Judgment. Udah pasti langsung di all in. Liat. Nino-nya langsung hilang. Kena Skypiercer juga. Minim hero depan. Ngebuat. Ya tentunya draft kita makin susah ya. Untuk ngelakuin fight. Apalagi pas ada Lord kayak gini. Karena hero badannya cuma Chou. Ketika Chou-nya tumbang ya udah. Empatnya gak bisa berbuat banyak gitu loh. Yang satu cuma bisa split post. Yang satu mungkin harus di babysit juga nih. Si Bruno-nya. Tadi mungkin kalau teman-teman lihat. Ada tanda dari Angela ya. Dari Owen. Tapi mungkin Owen juga berpikir dua kali nih. Untuk cover si Nino-nya. Karena yang pertama. Bruno-nya jauh. Yif-nya jauh. Link-nya juga masih belum ready. Untuk team fight. Walaupun. Ya sebenarnya dia udah mantau nih. Di sini. Udah ada di tembok. Tapi karena ada efek dari Skypiercer juga. Langsung hilang seketika. Dan itu membuat. Window dari Fanatic Onyx. Untuk bisa menghentikan ya. Bagaimana invade. Ke area dari Lord-nya. Karena emang hero badan dari Alter Ego. Ini minim banget. Dan lagi-lagi. Sama seperti di game yang pertama. Game kedua juga. Kalau boleh dibilang. Fanatic Onyx mendapatkan 15 poin kill. Cuma bedanya Alter Ego. Akhirnya dapetin 4 kill lah. Setidaknya di sini. Untuk. Untuk apa ya dibilangnya ya. Untuk. Hal yang. Lebih baik lah dibandingkan dengan game pertama. Tapi ya tetap aja. Jangan menurunkan standar. Walaupun dengan poin kill yang. Lebih. Daripada di game yang pertama. Tapi ya tetap skornya di kalahkan. 2-0. Fanatic Onyx. Bahkan tanpa balas. Sama sekali. Dan ini dia. Jadwal untuk hari terakhir nih. Gue juga udah siap-siap mau mandi. Udah mempersiapkan diri untuk hari terakhir kita. Untuk hari Minggu. Minggu 9. Hari yang ketiga. Ada Dewa vs Fanatic Onyx. Kalau Dewa kalah di sini. Yaudah. Alter Ego lolos ke bawah playoff. Dan Alter Ego lawan Bigetron. Ini juga akan menjadi derby STM. Atau match of the day ya. Sementara. Akan ditutup juga nih. Musim ini. Dengan pertandingan RRQ melawan Rebellion. Ya sebenernya match paling bawah ini. Tidak berpengaruh apa-apa. Walaupun RRQ kalah. Ya RRQ bakal tetap di puncak last man. Gue juga gak tau sih apakah ini bakal jadi waktunya Hazel untuk bermain atau tidak. Karena ya RRQ udah finish nih. Untuk ngomongin soal upper bracket dan juga juara regular season-nya. Ya karena lawan Rebellion juga di last match mereka. So sebagai penutupan. Ini dia ke last man untuk regular season. Dan kita tunggu siapa yang akan menang di hari yang ketiga. Ya kalau untuk ngomongin logo di hari yang ketiga. Kayaknya udah gak perlu ditebak. Udah keliatan teman-teman. Karena net game winnya gak bales bisa kekejar ya. Walaupun match pointnya sama. Gue kabai mohon pamit mundur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Di recap selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.